Pedang naga hitam jilid 3. Hansin menangguk semua pesan ibu akan kutaati. Jangan khawatir, ibu. Aku dapat menjaga diri baik, baik. Paling lama 3 tahun, berhasil ataukah tidak mencari pedang naga hitam, aku pasti akan pulang, ibu. Demikianlah, setelah menerima banyak nasihat dengan membawa bekal lemas secukupnya yang diberikan Ji Goat, Hansin berangkat meninggalkan dusun itu sudah lajim bahwa orang yang ditinggalkan seseorang yang dikasihinya akan merasa kesepian dan kehilangan. Demikian pula Ji Goat, Nyonya janda itu, begitu Hansin pergi, ia tidak dapat menahan dirinya lagi dan menangis seorang diri di dalam rumahnya. Ia merasa semangatnya terbang pergi mengikuti putranya. Akan tetapi, Nyonya yang gagah ini akhirnya dapat menekan kesedihan hatinya dan melawannya dengan harapan bahwa putranya akan berhasil menemukan pedang suaminya dan berhasil pula membalasa dendam kematian suaminya. Harapan ini dapat menghibur hatinya. Duka memang datang atau lahir dari pikiran yang merasa iba kepada diri sendiri, karena ditinggalkan. Pikiran ini menguyah-nguyah keadaan dirinya itu, seperti meremas, remas perasaan hatinya sendiri penuh iba diri dan timbulah duka. Kemudian pikiran yang itu juga menciptakan harapan-harapan yang menjadi pegangannya dan harapan ini menjadi penolongnya sehingga ia dapat melupakan kedukaannya. Ia tidak tahu bahwa justru harapan ini yang telah akan mendatangkan kekecewaan dan duka baru kalau tidak terlaksana seperti yang diharapkannya. Manusia selalu diombang, ambingkan dan dipermainkan oleh pikirannya sendiri. Berbeda dengan orang yang ditinggalkan, orang yang meninggalkan tidak terlalu diceka merasa kesetian atau kehilangan. Hal ini adalah karena yang meninggalkan menghadapi hal-hal baru, pengalaman, pengalaman baru sehingga perhatiannya selalu tertuju ke depan. Hansin juga tidak mengalami rasa duka seperti ibunya yang ditinggalkannya, bahkan dia merasa gembira, merasa bebas lepas seperti seekor burung di udara. Dia boleh pergi kemana saja dia suka, boleh berbuat apa saja yang dikehendakinya. Boleh memutuskan segala hal menurut kehendaknya sendiri. Dia baru sekali ini merasakan sebagai seorang manusia yang utuh, majikan dari dirinya sendiri, tanpa kekangan. Ibunya benar, pikirnya. Dia harus meluaskan pengalaman dalam hak hidup ini agar tidak menjadi seperti seekor katak dalam tempurung. Pemuda itu tersenyum seorang diri. Seorang pemuda berusia 20 tahun yang tubuhnya tinggi pegap dan rambutnya yang hitam lebat itu diikatkan dengan kain sutera kuning. Dahinya lebar, sepasang alis hitam tebal berbentuk golok. Hidungnya mancung dan mulutnya selalu tersenyum manis. Sepasang matanya bersinar lembut, selalu berseri karena dia memang pada dasarnya seorang pemuda yang buat takri yang gembira. Dagunya yang berlekuk itu membayangkan kejantanan walaupun pandang matli yang lembut, mulut yang tersenyum dan sikap yang sederhana itu membayangkan kerendahan dan kelembutan hati. Memang Honsin bersikap sederhana, sama sekali tidak ada bekas-bekasnya sebagai putra seorang panglima besar. Dia lebih mirip seorang pemuda dusun yang terpelajar, seorang pemuda sastrawan misikin dari dusun. Pakainya juga sederhana dan ringkas. Buntalan di punggungnya dari sutera kuning juga tidak terlalu besar karena dia hanya menyimpan beberapa setel pakaian dalam bungkusan itu. Sama sekali dia tidak membawa senjata. Bagi Honsin yang sudah memiliki ilmu silat yang tinggi, kaki tangannya sudah merupakan senjata yang ampuh dan segala macam benda dapat saja dia. Pergunakan sebagai senjata tambahan, maka dia tidak memerlukan senjata sebagai bekal. Hal ini pun dinasihatkan oleh ibunya. Kalau dia tidak membawa senjata, maka tidak ada yang akan tahu bahwa dia seorang ahli silat yang tangguh dan hal ini menjauhkan gangguan. Sudah lajim di dunia Kang Ong bahwa orang yang membawa-bawa senjata akan mudah bertemu lawan yang ingin mengujinya. Beberapa potong emas yang dia terima dari ibunya, ditaruh di dalam buntalan. Honsin ingin tertawa kalau teringat akan nasihat ibunya. Ibunya berpesan kepadanya bahwa kalau sampai dia kehabisan bekal di dalam perjalanan, dia boleh saja mengambil uang itu dari rumah seorang hartawan atau bangsawan titik. Akan tetapi ingat, engkau mencuri uang bukan untuk bersenang-senang, melainkan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan janganlah sekali-kali membuat susah orang yang uangnya kau curi. Seorang hartawan besar tidak akan merasa kehilangan kalau kau ambil uangnya sedikit. Jangan ganggu orang yang hanya memiliki sedikit harta atau engkau boleh merampas harta para perampok. Ibunya mengajarkan dia untuk mencuri. Dia tidak akan melakukan itu, kalau tidak amat sangat terpaksa. Dia sendiri sedang mencari seorang pencuri pedang. Bagaimana sekarang dapat menjadi pencuri uang? Akan tetapi dia maklum apa yang dipesankan oleh ibunya itu. Hansin melakukan perjalanan ke jurusan timur dan dia sudah mendengar bahwa kalau dia terus ke timur, sampai di sungai kuning dia akan tiba di kota Lokyang. Dia bermaksud pergi ke Lokyang dan dari sana dia baru akan mebelok ke utara dan barat menyusuri sungai kuning. Tujuannya adalah ke Sansi. Karena di daerah Sansi itulah ayahnya tewas ketika pasukan yang dipimpin ayahnya bertempur melawan pasukan musuh dari utara. Ketika malam tiba, Hansin bermalam di sebuah dusun. Seorang petani menawarkan rumahnya untuk dia tinggal semalam itu. Pertemuan itu terjadi di ladang pada sore hari itu ketika Hansin menuruni bukit dan menghampiri dusun yang tadi nampak dari atas bukit. Dia melihat seorang petani masih mencangkul ladangnya pada senja yang telah mulai gelap itu. Timbul perasaan iba di hatinya. Petani itu rajin sekali, pikirnya dan tentu seorang petani miskin yang terpaksa bekerja keras untuk mencukupi penghasilannya. Selamat sore, Paman. Wah, Paman rajin sekali, hari sudah hampir gelap masih bekerja di ladang. Tegur Hansin ramah sambil duduk di tepi ladang itu di atas akar-akar pohon yang menonjol. Selamat sore, Kongcu, cuan muda titik. Ah, rajin sih tidak, melainkan terpaksa karena saya hanyalah buruh tani. Ladang ini bukan milik saya sendiri, melainkan milik cuan tanah dan kalau saya tidak bekerja keras, upah saya tentu tidak cukup untuk diaya hidup titik. Hansin menghela nafas panjang, lagu lama yang didengarnya ini. Sayang ladang yang luas dimiliki oleh para cuan tanah dan petani seperti orang ini hanya ha hidup sebagai buruh tani dengan upah yang sedikit. Tak sepadan dengan keringat mereka yang menetes, netes ketika bekerja keras. Ah, tidak. Saya hidup sebatang kara, tidak berani berkeluarga karena penghasilanku kecil. Untuk diri saya sendiri saja hampir tidak cukup, hanya untuk sekedar makan dan pakaian yang sederhana titik. Petani itu sudah merasa lelah dan mendengar ada orang begitu menaruh perhatian kepada dirinya, dia lalu duduk di atas pematang suah di dekat Hansin. Sungguh sayang sekali cuan-cuan tanah itu tidak dapat menghargai jasamu yang besar, paman titik. Ah, Kongcu. Saya hanya pekerja tani, mencangkul dan menanam lalu menuai, yang memiliki tanah adalah mereka, mana dapat dikatakan jasaku besar, titik. Paman, kalau tidak ada orang-orang tani seperti paman ini, bagaimana orang-orang seperti saya dan semua orang yang tinggal di kota dapat makan titik. Setiap tetes keringat paman yang membasahi tanah dan menjadi pupuk bagi tanaman, amatlah berharga. Pekerjaan paman adalah pekerjaan yang paling mulia, namun sayangnya semua orang melupakannya bahkan memandang rendah kaum petani. Bahkan para tuan tanah memeras tenaga kalian. Sungguh menyedihkan. Akan tetapi kami sudah biasa hidup begini, Kongcu. Bahagiakah hidupmu, paman? Petani itu memandang dengan mata penuh mengandung pertanyaan, kemudian dia bertanya, Kongcu, kebahagiaan itu apakah yang dinamakan bahagia itu bagaimanakah? Ditanya begini, Hansin tertegun. Apa sih kebahagiaan itu? Apakah dia sendiri juga bahagia? Pernahkah dia merasa bagagia? Dia sendiri tidak tahu maka dia pun menjawab asal saja, keluar dari pendapat pikirannya. Bahagia itu, kalau paman merasa senang dan puas dengan keadaan hidup paman, tidak pernah merasa susah. Ah, begitukah? Kalau begitu aku tidak butuh bahagia itu. Asalkan aku menerima upah, dapat membeli makanan dan pakaian, sudah senanglah hatiku. Aku tidak menginginkan apa-apa juga tidak membutuhkan kebahagiaan itu. Hansin kembali tertegun. Tidak butuh bahagia? Dan bagaimana mencari kebahagiaan itu? Kemana mencarinya dan bagaimana akan dapat mengenalnya kalau dia belum pernah merasakan? Teringatlah dia akan wajangan Tiong Gihwasyo tentang kebahagiaan. Kebahagiaan adalah keadaan jiwa yang tidak terganggu oleh nafsu-nafsu melalui hati akal pikiran. Jiwa yang tenang, tentram dan diam. Kebahagiaan adalah keadaan tidak apa-apa, seperti keadaan air telaga yang diam tanpa keriput sedikit pun juga karena terganggu angin. Kalau begitu, kebahagiaan itu sudah ada pada setiap manusia, bila mana hatinya dalam keadaan hening tenang, seperti orang sedang tidur nyenyak tanpa gangguan mimpi. Kalau nafsu akal pikiran datang mengusik maka orang akan merasa tidak bahagia. Akan tetapi bila pengganggunya itu menghilang, kebahagiaan akan selalu ada. Maka, tidak mungkin bahagia itu dicari karena memang selalu sudah ada. Hanya tertutup oleh ulah nafsu akal pikiran, akan makin nampaklah kebahagiaan itu. Petani itu tidak butuh bahagia karena dia sudah berbahagia. Dengan upah kecil dan keadaan miskin sekalipun, bahagia tidak pernah meninggalkan batin manusia selama manusia dapat menerimanya tanpa menimbulkan gelombang yang akan mengganggu kebahagiaannya. Dengan sepotong tembaga orang dapat saja berbahagia. Sebaliknya dengan memiliki segunung emas belum tentu orang itu berbahagia. Hansin bangkit dan wajahnya berseri. Kalau begitu engkau seorang yang berbahagia, paman. Kau berbahagia. Titik. Petani itu memandang heran kepada pemuda yang bergembira itu dan agaknya dia menyaksikan apakah pemuda di depannya itu haras ataukah tidak. Aku? Berbahagia? Entahlah, aku tidak butuh bahagia. Akan tetapi Kongcu ini orang dari manakah? Dan apa yang Kongcu cari di sini? Titik. Aku seorang perantau yang kebetulan lewat di sini dan kemalaman, paman. Aku mencari rumah penginapan untuk dapat melewatkan malam ini. Wah, di dusun kami tidak ada rumah penginapan, Kongcu. Kalau begitu aku akan mencari kuil atau rumah kosong untuk melewatkan malam ini. Kuil juga tidak ada, apapun rumah kosong. Akan tetapi kalau Kongcu mau, boleh Kongcu menginap di rumah saya yang buruk. Saya hanya tinggal seorang diri di rumah itu. Hansin tersenyum girau. Ah, engkau baik sekali paman. Tentu saja aku suka tinggal di rumah paman. Titik. Kalau begitu, mari kita pulang. Petani itu mencuci kaki tangannya dengan air saluran yang terdapat di dekat ladangnya, kemudian memanggul cangkulnya dan mengajak Hansin pulang ke rumahnya yang berada di tepi dusun itu. Rumah itu memang sederhana sekali, akan tetapi lumayanlah untuk melewatkan malam, daripada berada di tempat terbuka. Ada pula sebuah meja dan dua buah kursinya terbuat dari kayu secara kasar. Tidak mempunyai perabot lain. Koma akan tetapi ada sebuah tempat tidur yang kecil dan isinya hanya sebuah dipan kayu sederhana. Silahkan duduk, Kongcu. Beginilah tempat tinggalku, akan tetapi bagiku amat menyenangkan petani itu lalu menyalakan penerangan. Hansin menghela nafas. Betapapun isikinnya keadaan seseorang, kalau orang itu tidak mengeluh dan dapat menerima dengan hati jauh daripada iri, keadaan itu tetap akan mendatangkan perasaan senang. Jadi jelaslah ia akan satu hal, yaitu bahwa kebahagiaan bukan terdapat di dalam kekayaan harta benda. Dan dia pun mengerti mengapa ibunya sama sekali tidak berduka, bahkan nampak gembira setelah pindah ke rumah sederhana disusun, padahal tadinya mereka tinggal di sebuah gedung besar menyerupai sebuah istana kecil di kota raja. Dia mengerti kini akan makna wajangan gurunya bahwa setiap orang manusia haruslah dapat bebas dari ikatan apapun juga di dunia ini karena ikatan itulah yang mendatangkan duka. Kalau ibunya terikat oleh keadaan yang megah dan mewah di kota raja, tentu ibunya akan berduka kehilangan semua itu. Diam-diam-diam merasa bangga akan sikap ibunya. Paman, perutku terasa lapar dan aku yakin Paman juga tentu lapar sekali setelah bekerja berat. Karena itu, harap Paman suka membelikan masakan dan nasi di idusun ini. Dan juga arak untuk kita makan dan minum berdua. Hansin membuka buntalannya dan mengeluarkan kantung uangnya. Dia mengambil beberapa keping uang dan menyerahkan kepada petani itu. Petani itu nampak tertegun melihat banyak potongan emas dalam kantung itu dan dengan tangan gemetar dia menerima uang itu. Di sini tidak ada yang menjual makanan, Kongcu. Akan tetapi saya dapat menyuruh tetangga sebelah untuk membeli ayam dan bahan makanan untuk dimasak. Harap Kongcu menunggu sebentar titik. Tak lama kemudian petani itu sudah kembali membawa dua ekor ayam, beras dan beberapa macam sayuran berikut bumbu-bumbunya dan segera dia sibuk di bagian belakang rumahnya. Dia memasak ayam dan sayur itu dibantu oleh seorang wanita setengah tua yang pandai memasak dan ramailah mereka bekerja sambil bercakap-cakap. Hansin tersenyum. Mungkin bagi petani itu, peristiwa menyembeli ayam dan memasaknya dengan bermacam sayuran ini merupakan sebuah peristiwa yang istimewa. Terhalu rasa hatinya membayangkan bahwa mungkin petani itu tidak pernah mampu membeli ayam, mungkin belum tentu sebulan atau dua bulan sekali merasakan daging. Menyebelih bagi mereka tentu merupakan sebuah pesta besar. Setelah masakan itu selesai dan dihidangkan di atas meja, Hansin lalu mengajak petani itu makan bersama-sama. Mula-mula petani itu dengan sungkan menolak, akan tetapi Hansin memaksanya dan akhirnya petani itu mau juga makan bersama. Mereka makan dan minum sampai kenyang. Setelah selesai, makanan itu masih bersisa banyak dan oleh si petani lalu diberikan kepada tetangga yang tadi membantunya masak. Kemudian dia duduk bercakap-cakap dengan Hansin. Paman, apakah sejak muda Paman bekerja sebagai petani? Tanya Hansin. Dia melihat tadi gerak-gerik petani itu cukup gesit dan mengandung tenaga, bukan seperti orang biasa. Juga perawakannya tegap dan menyembunyikan kegagahan. Petani itu mengangguk sejak muda sayang memang petani, Kongcu, tinggal di sini sejak bertahun-tahun, jawab petani itu dengan pendek. Karena merasa lelah melakukan perjalanan jauh sehari itu. Hansin lalu mengatakan bahwa dia hendak mengasuh. Kongcu tidurlah di kamar itu, kata Seng Petani. Akan tetapi tempat tidur itu hanya kecil, hanya cukup untuk seorang saja. Dan Paman akan tidur di mana? Titik. Ah, saya akan dapat mencari tempat tidur, itu urusan mudah, Kongcu. Saya bisa tidur di lantai bertelamkan tikar, atau dapat mengungsi ke rumah tetangga. Tidurlah Kongcu titik. Hansin tidak sungkan laki, lalu memasuki kamar itu dan merebahkan dirinya di atas depan. Dia membawa buntalannya dan meletakkan buntalan itu di dekat kepalanya di atas depan. Malam itu sunyi sekali. Dalam kamar itu tidak terdapat penerangan, akan tetapi karena rumah itu terbuat daripada bilik bambu, maka penerangan dari lampu di luar masuk dan mendatangkan penerangan yang remang-remang. Saking lelahnya, sebentar saja Hansin sudah tidur pulas. Menjelang tengah malam, biarpun sedang tidurnya, Hansin terbangun juga oleh suara berkeriatnya daun pintu kamar itu dibuka warang. Begitu terbangun, seluruh urat syarafnya di tubuhnya telah siap dan dia menjadi waspada. Memang seluruh tubuhnya telah terlatih sehingga dia dapat siap dalam keadaan bagaimanapun juga. Dia tidak bergerak dan pura-pura masih pulas, akan tetapi matanya terbuka dan dia melihat bayangan orang di depan pintu kamarnya. Kemudian pintu itu terbuka dari luar dan nampaklah bayangan. Petani tuan rumah itu melangkah maju setapak demi setapak dengan kedua tangannya mengangkat cangkul tinggi-tinggi di atas kepalanya. Bermacam perasaan mengaduk hati Hansin. Heran, kecewa, penasaran dan juga geli. Petani yang siang tadi nampak demikian akrab dan manis budi, jujur dan lugu, bahkan yang dianggapnya seorang yang berbahagia hidupnya kini tiba-tiba saja berubah menjadi iblis yang siap membunuhnya titik. Membunuh seorang yang sedang tidur dengan darah dingin. Dia diam saja dan ketika orang itu sudah dekat dan mengayunkan cangkulnya ke arah kepalanya, secepat kilat Hansin menggulingkan tubuhnya dari atas depan. Krook tanda seru. Dipan yang dihantam cangkul itu patah menjadi dua potong menunjukkan betapa kuatnya ayunan cangkul tadi. Dan petani itu mengeluarkan seruan kaget melihat cangkulnya mengenai dia dan orang yang diserangnya sudah tidak berada di situ lagi. Bahkan buntalannya pun sudah lenyap. Petani itu cepat meloncat keluar dari dalam kamar dan matanya terbelalakmi lihat Hansin sudah duduk di atas kursi menghadapi meja dan buntalannya sudah berada pula di atas meja. Pemuda itu nampaknya tenang saja. Seolah tidak pernah terjadi sesuatu. Sejenak petani itu berdiri seperti patung, pandang matanya bingung dan ragu seolah dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akan tetapi melihat pemuda itu duduk membelakanginya, tiba-tiba dia menerjang maju sambil mengayun cangkulnya ke arah kepala Hansin dengan pengorahan tenaga sekuatnya. Muut. Plak. Hansin menjulurkan tangannya ke belakang dan dapat menangkap gagang cangkul itu sambil memutar tubuhnya. Dia menarik cangkul itu lalu tangan yang sebelah lagi mendorong dengan telapak tangannya ke arah dada petani itu. Buuk tanda seru. Tubuh petani itu terjengkang dan terlempar sampai menabrak dinding sedangkan cangkulnya terampas oleh Hansin. Pemuda itu meletakkan cangkul di atas tanah dan memandang kepada petani dengan mata mencorong. Petani itu merasakan dadanya sesak dan kini maklumlah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang pemuda yang lihai. Barulah dia teringat akan keadaan dirinya, kesalahan yang dilakukannya dan setelah bangkit berdiri dia menundukkan mukanya, tidak tahan menentang pandangan mata yang siang tadi begitu lembut akan tetapi kini nampak mencorong itu dan berkata lirih. Saya, saya, telah bersalah, boleh Kongcu membunuh saya. Hansin tersenyum Paman, duduklah titik. Orang itu menurut dan duduk di depan Hansin terhalang meja, seperti sore tadi ketika mereka makan minum berdua. Sekarang ceritakan mengapa Paman melakukan perbuatan tadi dan siapa sebenarnya Paman ini titik. Orang itu menghela nafas panjang beberapa kali, menelan ludah seperti mengumpulkan keberaniannya, kemudian dia berkata Kongcu saya pernah menjadi seorang perampok di waktu muda, mengumpulkan harta benda dengan kerom rampok. Akan tetapi 15 tahun yang lalu, gerombolan perampok yang saya pimpin dibasmi habis oleh pasukan pemerintah. Istri dan anak-anak saya ikut tewas dalam pembasmian itu, harta benda saya habis. Saya menjadi orang buruan pemerintah. Setelah tertimpa bencana itu, yang merampas habis harta benda saya bahkan membasmi keluarga saya, saya menjadi sadar bahwa saya telah memetik buah daripada pohon tanaman saya sendiri. Maka saya mencuci tangan, mengubah jalan hidup saya. Saya menjadi petani, bahkan saya menyembunyikan keadaan saya dengan menyamar sebagai petani lemah yang hidup sebatang kera. Akan tetapi sore tadi muncul Kongcu. Sungguh mati, saya menyambut Kongcu dengan hati setulusnya dan saya merasa diirang dapat menyambut Kongcu. Akan tetapi, ah, mengapa Kongcu membuka buntalan memperlihatkan emas yang demikian banyaknya? Saya tidak tahan melihatnya. Nafsu iblis telah mencengkram diri saya dan saya tidak menentangnya, maka saya mengambil keputusan untuk membunuh Kongcu dan merampas emas itu. Orang itu kembali menghela nafas dan kini bahkan kedua matanya basah. Hansin mengangguk-angguk kembali dia teringat akan wajangan ngulunya godaan datang dari dalam hati akal pikiran sendiri melalui panca indera. Dan di antara semua penggoda, yang paling berbahaya adalah godaan harta benda. Harta benda dapat menutupi pertimbangan dan kebijaksanaan. Kita kehilangan kewaspadaan dan mau melakukan perbuatan apa saja demi harta benda. Demikianlah wajangan dan sekarang dia melihat buktinya. Seorang yang sudah mengubah jalan hidupnya, begitu melihat emas di depan mata, menjadi lupa segalanya dan siap untuk membunuh dengan kelpengecut untuk menguasai emas itu. Melihat emas merupakan kesempatan baginya. Andai kata dia, tidak melihat emas itu, tidak mungkin akan timbul keinginan untuk menguasai dan membunuh pemiliknya. Sudahlah, Paman, aku memaafkanmu. Dahulu, engkau sudah mendapat pelajaran bahwa perbuatan merampok itu mendatangkan akibat buruk kepadamu, keluargamu terbasmi habis, harta bendamu juga musnah. Dan kembali malam ini engkau melihat bahwa perbuatan merampok itu sesungguhnya mencelakakan dirimu sendiri. Sudahlah, lupakan urusan tadi. Aku masih mengantuk dan mau tidur lagi. Hansin lalu meninggalkan meja, meninggalkan buntalannya dan memasuki kamar, lalu merebahkan dirinya di atas depan yang kini terpaksa diletakkan di atas lantai tanpa kaki karena sudah patah dua. Petani itu tertegun. Sampai lama dia duduk di atas kursi itu, memandang buntalan di atas meja. Pemuda lihai itu bukan saja memaafkannya, bahkan meninggalkan buntalan di atas meja. Akan tetapi, kini sudah tidak ada laki gairah di hatinya untuk merampok emas itu. Dia sudah yakin benar bahwa akibatnya tentu akan buruk bagi dirinya kalau dia menggunakan kesempatan itu untuk melarikan buntalan itu. Dia pun merebahkan diri lagi di atas lantai akan tetapi sekali ini dia tidak dapat tidur lagi. Bukan gelisah karena ada dorongan untuk mencuri emas, melainkan takut kalau-kalau ada orang luar datang dan mencuri buntalan itu. Maka, dia tidak tidur untuk menjaga buntalan itu agar tidak diambil orang titik. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Hansin terbangun dan ketika dia keluar dari kamar itu, dia melihat petani itu sudah duduk di atas kursi menghadapi buntalan yang masih terletak di atas meja. Dia tersenyum kepada diri sendiri. Selamat pagi, Paman. Engka sudah bangun. Tegurnya ramah. Petani itu cepat bangkit berdiri, merasa malu bukan main melihat pemuda yang hampir dibunuhnya itu masih bersikap ramah dan lembut kepadanya. Selamat pagi, Kongcu dan maafkan perbuatanku semalam. Ah, aku sudah melupakan hal itu, Paman, kata Hansin. Dan dia membuka buntalannya, mengambil sepotong emas dari dalam kantung dan menyerahkannya kepada petani itu. Ambillah ini, Paman dan terima kasih atas kebaikanmu titik. Petani itu terbelalak dan melompat ke belakang seperti hendak diserang. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya memandang sepotong emas itu, seperti melihat benda yang menakutkan. Tidak, tidak Kongcu, saya tidak menghendaki emas lagi, terimalah, Paman. Ini lain lagi. Ini adalah pemberianku yang rela. Dengan emas ini kiranya engkau dapat menggarap ladangmu sendiri. Terimalah, aku akan tersinggung kalau engkau tidak mau menerimanya titik. Karena kalimat terakhir inilah seng petani tidak berani menolak lagi dan diterimanya sepotong emas itu dengan kedua tangannya dan dia hanya berkata lirih terima kasih, Kongcu. Dan kedua matanya menjadi basah. Halsin sudah mengikatkan laki buntalan di belakang punggungnya dan dia berkata, nah, selamat tinggal, Paman. Mudah-mudahan kalau aku kebetulan lewat di sini laki, aku dapat singgah di rumahmu titik. Selamat jalan, Kongcu, dan terima kasih. Dia mengantar tamunya sampai meninggalkan rumah itu dan setelah pemuda itu pergi jauh, masih saja dia berdiri di situ sambil memandangi emas di telapak tangannya. Ah, aku lupa menanyakan namanya tanda seru. Katanya sambil berlari mengejar. Akan tetapi pemuda itu sudah tidak tampak bayangannya lagi. Petani itu hanya dapat menggeleng-geleng kepalanya saking heran dan kagum, kemudian dia berjalan pulang dengan hati merasa gembira sekali telah bertemu dengan seorang pemuda pendekar, karena dia tentu seorang pendekar perkasa, yang bijaksana dan Budiman Hansin berjalan menuruni bukit. Dari atas tadi dia sudah melihat sebuah telaga kecil dan ingin sekali dia dapat mandi di sana. Sejak pagi dia meninggalkan dusun itu menuju ke timur dan dia belum membersihkan badan sejak pagi-pagi sekali tadi. Perutnya belum lapar karena semalam dia sudah makan sampai kenyang di rumah petani itu. Hatinya terasa ringan dan senang. Dia tidak tahu mengapa hatinya terasa demikian ringan dan senang. Tidak tahu bahwa hal ini adalah akibat perbuatannya terhadap petani yang bekas perampok itu. Setiap perbuatan yang baik selalu mendatangkan perasaan ringan dan senang bagi pelakuknya, asalkan perbuatan itu dilakukan tanpa pamrih dan dengan relah hati. Hansin menuruni bukit dengan cepat sekali karena dia menggunakan ilmu berlari cepat. Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, pemuda ini memang mencapai tingkat tinggi setelah dia menguasai ilmu butek Chin Kang dan dia dapat berlari seperti terbang cepatnya. Tak lama kemudian dia telah tiba di tepi danau dan ternyata di situ terdapat sumber air yang keluar dari pecahan batu besar. Air itu terjun dan membentuk danau yang kecil terus mengalir menjadi sebuah anak sungai yang mungkin saja mengalir terus memasuki sungai kuning di timur. Danau dari sumber itu dikelilingi sebuah hutan lebat dan keadaan di situ sunyi dan indah bukan main. Matahari Pai bermain-main di danau dengan bayangannya yang membentuk garis kemerahan dari bayangnya, dikelilingi warna hijau pantulan pohon-pohon di tepi danau, sinar matahari yang menerobos masuk lewat celah-celah daun pohon membentuk berkas-berkas cahaya keputihan yang amat indah, membuat tempat itu seperti surga dalam dongeng. Seekor kelinci putih berlari keluar dari semak-semak, dikejar kelinci lain yang berbulu kelabu. Hansin memandang ambil tersenyum geli melihat tingkah dua ekor kelinci itu yang segera lenyap lagi dibalik semak-semak. Bunga-bunga liar mekar bebas, digoyang-goyang perlahan oleh hinggapnya kupu-kupu yang mencari madu. Burung-burung berlompatan dari ranting ke ranting sambil berkicau. Semua ini menjadi selingan suara air kecil terjun ke danau yang mengeluarkan dendang yang tak kunjung henti. Titik-titik air embun berjatuhan di kalaburung-burung hinggap di sebuah ranting. Hansin berdiri bengong di tepi telaga seperti dalam mimpi. Tak disangkanya bahwa danau yang terlihat dari atas bukit tadi merupakan tempat yang demikian indahnya. Melihat di situ sunyi tidak ada seorang pun manusia kecuali dirinya, tanpa ragu lagi lalu Hansin menanggalkan seluruh pakaiannya menumpuk pakaian itu di atas buntalannya yang diletakkan di atas batu. Kemudian dia pun terjun memasuki air danau itu. Sejuk dan menyegarkan sekali. Airnya jernih, dasarnya dari batu dan pasir dalam-dalamnya sebatas dada. Sejuk nyaman bukan main mandi di pagi hari itu. Hansin beberapa kali menyelam dan berenang dengan hati gembira. Tiba-tiba dia mendengar suara yang mencurigakan, datangnya dari tepi telaga. Cepat dia menengok dan masih melihat berkelebatnya bayangan orang. Cepat bukan main gerakan itu, hanya bayangannya saja dapat ditangkap pandang matanya. Akan tetapi yang lebih mengejutkan hati Hansin adalah ketika dia melihat ke atas batu di mana buntalannya dan pakaiannya tadi dia tinggalkan. Buntalan berikut pakaiannya tadi telah lenyap. Selaka tanda seru. Dia mengeluh. Andai kata kantung emasnya yang hilang, dia tidak akan segelisah ini. Akan tetapi, semuanya telah lenyap dan kini dia dalam keadaan telanjang bulat. Bagaimana dia dapat keluar dari dalam air menemui orang dalam keadaan seperti itu? Hei tanda seru. Kembalikan pakaian ku tanda seru. Dia berteriak sambil melangkah ke tepi, akan tetapi tubuhnya masih terendam dalam air. Suaranya dikeluarkan dengan nyaring sehingga menimbulkan gema. Akan tetapi, tidak ada jawaban. Suasana sunyi dan burung-burung terbang ketakutan, terkejut oleh teriakannya yang nyaring tadi. Halsin menjadi gelisah. Jangan-jangan pencuri itu telah melarikan diiri dan tidak akan kembali lagi. Bagaimana dia dapat melakukan dan melajutkan perjalanan tanpa sehelai pun pakaian untuk menutupi ketelanjangannya? Apakah petani itu telah kumat kembali dan dia yang mencurinya? Tidak mungkin, gerakan. Petani itu tidaklah secepat. Orang yang tadi dilihat bayangannya. Halsin merasa gelisah sekali dan tidak berdaya. Dia seorang yang memiliki ilmu silap tinggi, yang tidak gentar menghadapi lawan bagaimanapun juga, kini menjadi gelisah menghadapi ketelanjangannya dan dia merasa tidak berdaya sama sekali. Ha-ha-hi-yi-yi tanda seru saudara yang mengambil buntalanku. Engkau boleh memiliki buntalan dan semua isinya, akan tetapi kembalikan pakaian ku. Tolong kembalikan pakaian ku. Dalam suaranya terkandung permohonan yang sungguh-sungguh. Sialan, pikirnya. Dia yang kecurian malah dia yang memohon dan minta tolong. Tiba-tiba dia melihat sebuah kepala keluar dari balik semak-semak. Bukan kepala binatang, melainkan kepala manusia, dan melihat rambutnya yang hitam panjang itu tentulah kepala seorang wanita muda. Wajah itu cantik pula, dengan hidung yang mancung dan mulut tersenyum menggairahkan. Kepala itu nongo sebentar, sepasang mati berkedip-kedip memandangnya, lalu menyusup lagi di belakang semak-semak. Hai ii, nona atau nyonya, keluarlah dan kembalikan pakaian ku tanda seru. Katanya, dan pandangan matanya mencoba untuk menembus semak belukar itu. Hening sejenak, kemudian kepala itu nongol lagi. Kini muka yang cantik itu tertawa. Hai 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 hik, lucunya tanda seru. Kini muka itu lebih jelas kelihatan dan ternyata wajah seorang gadis yang cantik, akan tetapi suara tawanya aneh, dan matanya yang indah itu berkedip-kedip aneh. Hansin menggapai, nona, harap mengasihani aku. Tolong kembalikan pakaian ku. Dia memohon. Kini nona itu keluar dari balik semak-semak. Tubuhnya ramping, rambutnya hitam panjang hanya diikat dengan sutera kuning. Kulitnya putih dan wajah itu cantik dengan metu yang berbinar-binar, hidungnya yang mancung dan mulut yang selalu tersenyum lebar, memperlihatkan kilatan gigi yang putih berderet rapi. Akan tetapi pakaiannya sungguh aneh. Berkembang-kembang dan potongannya longgar kedudoran. Kakinya memakai sepatu hitam dari kulit kayu. Gadis itu berdiri dan memandang kepada Hansin seperti orang yang terheran-heran, akan tetapi Hansin melihat bahwa gadis itu tidak membawa apa-apa. Dan dia pun bersangsi apakah gadis itu yang mencuri buntalannya, karena tidak mungkin gadis itu dapat bergerak secepat bayangan tadi. Nona, kesinilah tanda seru. Dia menggapai karena biarpun gadis itu bukan pencurinya, dia dapat minta tolong kepadanya untuk mencarikan pakaian sebagai penutup ketelanjangannya. Gadis itu mendekat, dengan langkah yang aneh, berlari-lari kecil seperti tingkah seorang kanak-kanak. Kini dia berdiri di tepi telaga memadang Hansin dengan terbelalak dan penuh perhatian. Hi-hai-hai-hai, lucunya tanda seru. Kembali ia berkata dan sikapnya itu membuat Hansin merasa bulu tengkuknya meremang. Ada sesuatu yang tidak wajar dalam sikap gadis cantik itu. Masa seorang gadis dewasa seperti itu bersikap ke kanak-kanakan dan tertawa lucu melihat dia berendam dalam air. Nona, apa engkau melihat orang yang mengambil pakaian dan buntalanku? Tanya Hansin akan tetapi yang ditanya hanya terkekeh seperti orang yang merasa melihat hal yang lucu. Hansin merasa jengkel juga titik pertanyaannya hanya dijawab dengan kekeh yang aneh. Nona, katanya, tolonglah aku, carikan pakaian agar aku tidak telanjang titik. Kembali Nona itu terkekeh, kemudian terdengar suaranya, suaranya sebetulnya merdu seperti suara seorang gadis, akan tetapi nadanya aneh seperti orang yang asing. Kau, kau ini binatang apakah? Titik. Sialan, pikir Hansin. Akan tetapi karena dia pun pada dasarnya berwatak lincah dan gembira. Dia tidak mencati marah, bahkan tertawa ha-ha-ha-ha, engkau lucu sekali, Nona. Titik. Hihihaihabeik, engkau juga lucu. Gadis itu kini tertawa-tawa sambil bertepuk-tepuk tangan dan meloncat-loncat seperti seorang anak kecil kegirangan. Tentu saja Hansin memandang dengan matlah, terbelalak dan mulut ternganga. Tidak salah lagi, gadis cantik itu berotak miring titik. Hihaihabeik, apakah engkau ini sebangsa monyet? Monyet putih tidak berbulu. Tanya gadis itu sambil mendekat dan tubuhnya mendoyong ke depan sehingga Hansin khawatir merasa kalau-kalau gadis itu akan terjatuh ke dalam danau. Husih. Katanya gemas aku bukan monyet, aku juga manusia seperti engkau. Titik. Ah, manusia. Dan engkau laki-laki ya? Engkau tampan loh. Gadis itu memuji dan mengancungkan jempol. Tanpa disadarinya, muka Hansin menjadi merah. Nona, aku ingin minta tolong kepadamu. Ketahuilah, semua barangku termasuk pakaian kudei curi orang. Aku kini telanjang sama sekali. Karena itu, tolonglah aku, carikan pakaian untukku, sedikitnya sebuah celana. Hihaihabeik, minta tolong boleh akan tetapi katakan dulu siapa namamu titik. Wah gadis ini gelap tapi pintar menggoda orang, pikirnya. Mau menolong akan tetapi menjual mahal titik pakai syarat segala macam. Akan tetapi mau tidak mau dia harus menjawab karena dia butuh pakaian. Namaku Cian Hansin titik. Cian Hansin, namamu aneh, Hansin. Dan aku bernamaku Iji titik. Namamu indah, Nona titik. Hei, sudah tahu namaku mengapa menyebut aku Nona. Sebut saja adik Wiji yang baik. Oh iya, adik Wiji yang baik, tolonglah karikan pakaian untuk aku agar aku dapat naik ke darat titik. Kalau mau ke darat, naik saja sekarang. Tidak mungkin, adik Wiji yang baik, aku bertelanjang bulat. Titik. Oh iya, ibu bilang hanya binatang yang telanjang bulat. Kalau manusia harus berpakaian. Kau memerlukan celanaku. Dan gadis itu pun lalu melepaskan tali kain ikat. Pinggangannya dan hendak menurunkan celananya. Tentu saja Hansin terkejut sekali dan dia memejamkan matanya. Tidak, jangan lakukan itu. Jangan berikan celanamu kepadaku, nanti engkau telanjang. Titik. Hik hai habeik, sudah kubilang engkau lucu dan juga bodoh. Siapa yang mau telanjang? Katanya dan tetap saja gadis itu menurunkan celananya yang berkembang-kembang. Hansin nekat membuka matanya dan sudah bersiap-siap untuk menutupnya kembali kalau gadis itu bertelanjang. Akan tetapi ternyata dia memakai celana rangkap berapa, entah rangkap berapa karena pakaiannya kedodoran seperti itu. Nih, pakai celana ini. Kata gadis itu sambil menggulung celana itu dan melemparkannya kepada Hansin. Hansin menerima celana itu, akan tetapi bagaimana dia dapat memakainya kalau Nona itu berada di situ? Untuk mengenakan celana itu dia harus lebih dulu keluar dari dalam air. Nona, pergilah dulu. Siapa Nona? Tanda tanya. Oh iya, adik Wiji yang baik, harap pergi dulu agar aku dapat naik dan mengenakan celana ini. Aku tidak akan pergi dan aku mau menonton engkau memakai celana. Tentu lucu sekali gadis itu terkekeh-kekeh dan kembali wajah Hansin menjadi merah. Gadis ini benar-benar gila tidak ketulungan lagi, sudah lupa akan rasa malu dan sopan santun. Dia lalu mengerahkan tenaganya dari dalam air itu dia meloncat jauh ke depan, ke arah sebuah batu besar. Tubuhnya melayang seperti burung terbang dan cepat dia berdiri di balik batu besar agar gadis itu tidak melihatnya. Tergesa-gesa dia mengenakan celana itu. Selaka, celana itu ujungnya kecil sekali sehingga ketika dia memaksa dan menariknya ke atas, terdengarlah suara kain robek. Terpaksa dia memotong bagian bawahnya dan kini dia memakai sebau celana sebatas lutut yang berkembang-kembang titik. Biarpun pakaian itu minim sekali, akan tetapi setidaknya membuat dia berani menghadapi orang, tidak bertelanjang bulat. Sementara itu gadis yang pakaiannya berkembang-kembang itu terbelalak melihat Hansin meloncat dari dalam air ke atas batu, agak jauh darinya. Ia masih tertegun memandang Hansin yang muncul dari balik batu dengan mengenakan celana kembang sebatas lutut, kemudian, sekali ia mengayun tubuhnya, tubuh itu berkelebat dan telah berada di depan Hansin, membuat pemuda itu terkejut sekali. Kiranya gadis gila ini pandai ilmu silat dan dapat meloncat dengan gerakan demikian cepatnya. Kembali timbul kecurigaannya bahwa yang mencuri buntalannya tentulah gadis ini pula. Air, kiranya engkau memiliki ilmu kepandayan pula, Hansin. Bagus, mari kita bermain-main sebentar. Katanya sambil tertawa terkekeh dan tahu-tahu tangan kanannya telah menyerang Hansin dengan gerakan melengkung aneh. Akan tetapi tangan yang semula tidak kelihatan seperti hendak memukulnya itu, tahu-tahu telah membelok dan menampak ke arah mukanya dengan gerakan demikian cepatnya. Juga amat kuat karena tamparan itu didahului angin pukulan yang terasa panas oleh piti Hansin. Hansin cepat mengelak dengan menarik ke belakang tubuh atasnya, akan tetapi kuiji menyerang lagi dengan tamparan susulan. Ia pun menyerang bertubi-tubi dengan tamparan dan totokan dan gerakannya makin lama makin aneh namun lihai bukan main. Hansin terus mengelak, setelah mengelak, atau menangkis selama belasan jurus, ketika tangan gadis itu mencengkram ke arah lehernya, dia sengaja mengerahkan tenaganya dan menangkis keras duk tanda seru. Kedua lengan bertemu dengan kuatnya dan gadis itu terdorong mundur. Lalu memegangi lengan yang tertangkis itu dan menangis titik. Hu 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 hu, kau nakal, hu hu hu, kau menyakiti lenganku tanda seru. Akan tetapi sambil menangis ia menyerang terus dan kini ia sudah memungut sebatang tongkat berbentuk ular yang tadi ditinggalkan di atas batu. Hebat sekali serangan dengan tongkat ini, dan gerakannya tetap panah sekali, berbeda dengan ilmu-ilmu silat biasa. Kalau ujung tongkat itu menggetar menyerang dengan tusukan ke arah dada, ternyata penyerangan yang sesungguhnya adalah pukulan ke arah kepala. Kalau nampaknya pada permulaan menyerang ke kanan, ternyata menyerang ke kiri. Seperti serangan orang yang kebingungan dan nampaknya ilmu silat gadis itu kacau balau seperti kacau balaunya jalan pikirannya. Akan tetapi justru kekacauan itulah yang membuat ilmu silat itu lihai dan berbahaya sekali, tidak dapat diduga perkembangannya. Han Sin yang hanya bertahan saja, terpaksa beberapa kali menjadi korban tamparan dan totokan, akan tetapi karena dia sudah melindungi tubuhnya dengan Sin Kang yang kuat, maka dia tidak sampai robih. Akhirnya dia tahu bahwa kalau dia tidak membalas, mungkin saja dia dapat terluka oleh tongkat yang gerakannya terkadang seperti seekor ular itu. Maka, mulailah dia mengerahkan tenaga dan memainkan butek cinkeng. Ketika tongkat meluncur menusup matanya, Han Sin menangkis sehingga tongkat terpental dan dengan tangan kirinya dia pun mendorong dengan telapak tangannya ke depan sambil mengerahkan tenaga yang dia kendalikan agar jangan sampai dia melukai gadis itu. Nguut, Aingah tanda seru. Kuiji terdorong ke belakang dan ia menjerit, kemudian jatuh terduduk. Napasnya agak ternah. Dorongan itu ternyata mengeluarkan hawap pukulan yang menghimpit dadanya dan menyesakan napasnya. Gadis itu memandang bengong sesaat, kemudian dia meloncat dan menundingkan telunjuk kirinya ke arah muka Han Sin. Han Sin, engkau menggunakan ilmu iblis apakah? Ia lalu memutar tongkatnya ke atas kepala dan melanjutkan akan tetapi, aku tidak takut, hayo kita lanjutkan. Dan dia pun sudah menyerang lagi kalang kabut dan agaknya gadis itu merasa penasaran dan mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya. Dan kini ia menyerang sambil mengeluarkan suara melengking tinggi dan panjang. Han Sin kembali terkejut. Teriakan melengking itu bukan sembelarangan teriakan melainkan teriakan yang mengandung hikang dan bagi lawan yang kurang kuat Sin kangnya tentu akan terguncang hatinya dan mengacaukan pikirannya sehingga mudah direbohkan dan serangannya itu pun hebat bukan main. Sekali tongkat bergerak, ujung tongkat tergetar dan menotok secara bertuli-tubi ke arah jalan darah di tubuhnya bagian depan. Hmm, tanda seru. Han Sin mengelak dan ketika ia mendapat kesempatan, tangannya meraih, menangkap tongkat itu dan tangan yang sebelah lagi menotok lengan yang memegang tongkat dekat siku sehingga lengan itu menjadi lumpuh seketika dan dengan mudah dia telah merampas tongkat itu. Gadis itu terkejut dan melompat ke belakang, matanya yang indah itu memandang kepada Han Sin dengan terbelalak. Han Sin merasa tidak enak hati. Gadis itu telah menolongnya memberi celana dan kini dia mengalahkannya. Maafkan aku dan terimalah kembali tongkatmu, katanya sambil menyerahkan tongkat yang bentuknya seperti ular itu. Kui Ji menerima tongkatnya dan sungguh aneh sekali. Kini ia tersenyum dan menunjukkan mukanya yang menjadi kemerahan dan sikapnya menjadi seperti seorang gadis yang malu-malu titik. Kau telah mengalahkan aku. Kau telah mengalahkan aku. Demikian katanya berulang-ulang seolah tidak percaya bahwa ada orang yang dapat mengalahkannya. Maaf, adikku iji yang baik, kepandaianmu hebat sekali dan aku merasa kagum, kata Han Sin dengan sungguh hati karena memang dia kagum melihat. Ilmu silat gadis itu yang aneh dan lihai sehingga dia sendiri beberapa kali terkena tamparan dan totokan gadis itu. Hihi hi hi hi. Akhirnya engkau datang juga, koko. Engkau lah pemuda yang mampu mengalahkan aku. Jati engkau yang pantas menjadi suamiku. Dan aku senang menjadi istrimu, koko Han Sin gadis itu lalu menghampiri Han Sin dan kedua tangannya siap untuk memeluk. Han Sin terkejut sekali dan dia melangkah mundur. Ah, tidak, ku iji, adik yang baik, jangan begitu. Aku tidak mempunyai pikiran sama sekali untuk berjodoh, ku bukan jodohmu. Titik. Ku iji seperti terheran dan terkejut mendengar ini dan kedua tangan yang sudah terangkat untuk memeluk itu, jatuh kembali. Apa? Kau, kau menolak menjadi suamiku tanda tanya. Titik. Aku belum mempunyai niat untuk menjadi suami siap. A saja, jawab Han Sin singkat. Dia mau mengalah terhadap seorang yang otaknya tidak waras, akan tetapi kalau harus mengawininya, tentu saja dia tidak mau. Tiba-tiba gadis itu menangis dan teriakannya melengking nyaring. Han Sin menjadi serba salah. Tadinya dia hendak mencari buntalannya, akan tetapi dalam keadaan seperti itu tentu ku iji tidak mau bicara tentang buntalan itu. Kalau gadis itu ditinggalkan, lalu bagaimana dengan buntalannya yang terisi pakaian dan uang bekal? Kalau tidak ditinggalkan dan dihadapi terus, bagaimana dia harus bersikap melihat kegilaan ini? Selagi dia hendak pergi saja meninggalkan gadis itu, tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan terdengar suara yang tinggi melengking. Hei, siapa berani mengganggu anakku sampai ia menangis sedih? Siapa tanda tanya? Dan tiba-tiba di depan Han Sin berdiri seorang wanita. Sekali pandang saja taulah Han Sin bahwa wanita ini pun keadaannya sama dengan ku iji. Usianya sekitar 48 tahun, wajahnya masih membayangkan bekas kecantikan, tubuhnya juga masih ramping padat. Rambutnya terurai panjang seperti rambut ku iji. Akan tetapi kalau rambut ku iji diikat sutra kuning, rambut wanita ini riap riapan, sebagian ada yang menutupi wajahnya sehingga kelihatan menyeramkan. Rambut itu panjang sampai kepinggul dan masih hitam lebat. Pakaian wanita ini pun berkembang-kembang dan tangan kanannya memegang sebatang pecut seperti yang biasa dipergunakan para penggembala kerbau dan lembu mereka. Ibu, oh, ibu tanda seru. Ku iji makin meledak-ledak tangisnya. Dia, dia ini menolak untuk menjadi suamiku, padahal aku telah menjatuhkan pilihanku kepadanya, ibu, hajarlah dia agar dia mau menjadi suamiku titik. Wajah yang masih cantik itu nampak menyeramkan, sepasang matanya seperti bersinar-sinar penuh kemarahan, mulutnya cemberut apa tanda tanya. Berani cacing pita ini menolak anakku? Anakku cukup pantas menjadi istri seorang pangeran, apalagi hanya cacing macam ini. Orang muda, siapa engkau? Titik. Ibu, namanya Cian Honsin dan ilmu silatnya cukup tinggi, dia telah mengalahkan aku. Kataku iji dan mendengar ini, wanita itu kelihatan semakin penasaran. Cian Honsin, anakku telah memilih engkau menjadi suami. Hayo katankan, apakah engkau tetap tidak mau? Tanya wanita itu dengan suaranya yang galak. Honsin merasa serba salah. Dia tidak marah melihat sikap mereka yang hendak memaksanya menjadi suami juji karena dia maklum bahwa ibu dan anak ini tidak waras pikirannya. Dia pun tidak ingin bermusuhan dengan mereka, akan tetapi bagaimana mungkin dia dapat menjadi suamiku iji selain gadis itu seorang yang miring otaknya? Juga dia sama sekali belum berniat untuk menjadi suami orang. Maafkan saya, bibi yang baik. Akan tetapi saya belum mempunyai keinginan untuk menikah, karena itu terpaksa saya menolak keinginan adik wiji yang baik. Hik hai hik, kau sudah menyebut ku iji sebagai adik yang baik? Tentu engkau suka kepadanya. Engkau harus menjadi suaminya, harus dan tidak boleh menolak lagi. Engkau. Mantuku yang baik? Tidak usah malu-malu kucing, katakanlah engkau mau. Titik. Ibu, koko Hansin bahkan sudah memberi emas kawin berupa beberapa setel pakaiannya dan sekantung emas, kata ku iji. Nah, apalagi sudah memberi emas kawin. Dan itu. Wanitanya itu menunjuk ke arah celana yang dipakai Hansin bukankah itu celanamu, ku iji. Titik. Benar, ibu. Celanaku itu sengaja ku berikan kepadanya untuk kenang-kenangan titik. Wah, sudah begitu jauh hubungan kalian ya? Hayo, Hansin kau ikut kami untuk merayakan pernikahan kalian. Titik. Tidak bibi aku tidak mau. Kata Hansin yang merasa terdesak dan menjadi mendongkol juga. Agaknya biarpun gila, gadis itu cukup licik untuk menyudutkannya. Kau harus mau, harus mau. Wanita itu melengking-lengking, akan tetapi Hansin tetap menggileng kepala. Kini mulai timbul kemarahannya setelah mendengar ucapan ku iji bahwa buntalannya benar dicuri oleh gadis itu dan dikatakan sebagai emas kawin. Kalau begitu, aku akan mengaksamu. Kata wanita itu dan ketika ia menggerakkan cambuknya di udara, terdengar suara meledak-ledak nyaring. Akan tetapi Hansin yang sudah marah tidak merasa takut. Dia malah ingin menundukkan wanita ini dan putrinya agar dapat dipaksanya mengembalikan buntalannya. Muuut, taruh. Cambuk itu menyambar ke arah kepala Hansin dan meledak ketika Hansin cepat mengelak. Wah, ilmu kepandayan wanita ini lebih liai daripada putrinya. Kuma pikirnya dan dia pun cepat menggunakan ilmu Butek Chin Keng untuk menghadapinya. Memang hebat ilmu cambuk wanita itu. Cambuk itu menyambar-nyambar dan meledak-ledak seolah-olah cambuk itu menjadi banyak, menyerang ke seluruh pusat jalan darah di tubuh Hansin. Pemuda itu mengelak dan kadang menangkis, kulitnya telah dilindungi Sin Kang sehingga kebal terhadap lecutan cambuk dan dia pun balas menyerang untuk merobohkan wanita itu. Terjadilah pertandingan yang seru sekali. Gerakan cambuk itu aneh dan sukar diduga, seperti juga gerakan tongkat di tangan Kui Ji tadi sehingga beberapa kali usaha Hansin untuk menangkap ujung cambuk selalu gagal. Setiap kali tangannya meraih ujung cambuk itu tiba-tiba melejit dan menghindar. Suatu ketika, dengan tangan kirinya Hansin berhasil menangkap ujung cambuk, akan tetapi tiba-tiba saja wanita itu menggerakkan kepalanya dan rambutnya yang hitam panjang itu menyambar dan ujung gumpalan rambut itu menotok pergelangan tangan Hansin yang menangkap ujung cambuknya. Hansin merasa betapa lengannya tergetar hampir lumpuh dan cambuk itu sudah ditarik lepas dari tangannya. Dia terkejut sekali, tidak menyangka bahwa selain lihai dengan cambuknya wanita itu pun lihai memainkan rambut kepalanya sebagai cambuk. Dia menjadi penasaran dan tidak mau mengalah lagi. Dengan cepat kaki tangannya membalas serangan wanita itu dengan pukulan dan tendangan yang amat kuat. Wanita itu mengeluarkan teriakan aneh karena terkejut dan ia pun terdesak mundur. Akan tetapi pada saat itu terdengar. Teriakan kuiji dan gadis ini sudah memasuki pertandingan itu dan mengeroyok Hansin dengan tongkat tularnya. Hansin tersenyum bagus. Majulah kalian berdua, aku memang ingin menundukan kalian berdua ibu dan anak yang sinting. Katanya dan dia pun melayani pengeroyokan itu. Akan tetapi mudah saja berkata demikian, namun pada kenyataannya amatlah sukar mengalahkan ibu dan anak itu setelah mereka maju berdua. Ternyata ibu dan anak yang sama-sama gilanya ini dapat bekerja sama dengan baik sekali. Tiga macam senjata yaitu cambuk, rambut dan tongkat yang kacau balau gerakannya dan tak dapat dui-duga perkembangannya itu mengeroyok Hansin. Pemuda ini mengerahkan tenaga dan kelincahannya untuk berkelebat menghindar, kadang menangkis dan membalas dengan serangan pukulan dan tendangannya. Biarpun dikeroyok dua oleh ibu dan anak yang lihai itu, perlahan-lahan Hansin dapat mempelajari geraka mereka setelah dia mengetahui ker perkembangan serangan lawan yang serba terbalik itu. Dia yakin bahwa akhirnya dia akan mampu mengalahkan mereka. Akan tetapi mendadak terdengar suara parau membentak orang gila dari mana berani mengganggu istri dan anakku. Dan ada hembusan angin pukulan yang kuat sekali menghantam kepala Hansin mengelak, sebatang tongkat menyambar dengan dasyat. Dia membalik dan melihat seseorang laki-laki berusia 50 tahun, bertubuh sedang, pakaian berkembang-kembang, rambutnya juga riap-riapan dan mulutnya menyerengai seperti orang tertawa. Tentu saja Hansin terkejut sekali dari sambaran tongkatnya. Tadi saja dia dapat menilai bahwa tingkat kepandain laki-laki ini lebih tinggi daripada tingkat wanita itu. Dan kuiji, akan tetapi dia tetapi sempat banyak berpikir karena mereka bertiga, ayah. Ibu dan anak itu, sudah mengeroyuknya seperti tiga ekor serigala kelaparan. Ayah, ayah. Jangan bunuh dia. Dia adalah suamiku. Sambil memainkan tongkatnya kuiji berteriak kepada ayahnya. Heh, suamimu. Kenapa kalian keroyok? Tanya si ayah sambil terus mendesak Hansin dengan tongkatnya. Dia menolak menjadi suami anak kita. Jawab si istrinya. Hah? Dia menolak menjadi suami kuiji? Hahaha, tentu dia gila, gila sekali. Si ayah lalu tertawa bergelak akan tetapi tongkatnya terus mendesak. Sekali ini Hansin benar-benar terbesak. Biarpun dia mendapat kenyataan bahwa tiga orang itu tidak pernah melakukan serangan untuk membunuhnya, akan tetapi mereka itu menggunakan senjata mereka untuk menotok jalan darahnya dan ternyata totokan mereka itu lihai sekali dan tidak mungkin untuk melindungi semua jalan darah di tubuhnya dengan sin kangnya. Dia menjadi bingung. Kalau dia mau menggunakan pukulan-pukulan yang hebat dari Butek Chin Kang, mungkin saja dia akan mampu merobohkan mereka. Akan tetapi kalau hal itu dia lakukan, boleh jadi dia akan memukul mati kepada mereka dan hal ini sama sekali tidak dia kehendaki. Tiga orang itu adalah orang-orang sinting, bukan orang jahat. Dan agaknya biarpun gila, tiga orang itu cerdik sekali. Mereka membentuk kepungan segitiga yang menutup semua jalan keluar, sehingga dia pun tidak dapat meloloskan diri dari kepungan itu. Biarlah, pikirnya kemudian, biarkan mereka menawanku. Kalau ada kesempatan, dia masih dapat melarikan diri. Hanya itu jalan satu-satunya karena dia tidak tega menurunkan tangan maut membunuh mereka. Akhirnya serangan hebat dari tiga orang itu secara berbarengan, membuat dia roboh tertotok dalam keadaan lemas. Melihat dia roboh, tiga orang itu tertawa-tawa sambil menari-nari mengelilinginya. Hansin merasa ngeri. Hore, suamiku tertangkap. Dia akan menjadi suamiku, tidak dapat menolak lagi. Kui Ji menarik-nari kegirangan. Biar di aku bawa pulang. Gadis itu sudah membungkuk hendak memondong tubuh Hansin yang tak berdaya itu. Kui Ji, jangan bodoh. Seru ayahnya. Mantu ini lihai sekali dan kalau dia sudah mampu bergerak, engkau bukan tandingannya. Karena itu dia harus diikat dulu agar tidak dapat memberontak kalau sudah mampu bergerak titik. Hi-hai-hai-hai, susah-susah amat sih. Koma-cela istrinya. Beri saja racunku kepadanya dan dia akan menjadi penurut seperti seekor domba. Hi-hai-hai-hai. Titik. Ayah dan anak itu memandang dirang. Hai-hai-hai, kenapa aku begini pelupa teriak ayah itu. Cepat keluarkan racun itu dan berikan kepadanya, liusi titik. Wanita yang dipanggil liusi itu segera mengeluarkan sebuah bungkusan dari saku bajunya yang berkembang. Ia memang seorang ahli tentang racun dan ia memiliki racun yang disebut racun pelemas otot titik. Ia mengambil sebatang jarum, mengoleskan racun bubuk hitam itu kepada batang jarum, kemudian ia menusukan jarum itu pada pangkal. Lengan Hansin. Hansin tidak mampu bergerak dan terpaksa dia hanya memandang ketika pangkal lengan kirinya ditusuk jarum.